Pemirsa madu khusus dari alam liar ternyata banyak digunakan oleh peternak untuk meningkatkan nafsu makan dan imunitas sapi. Bahkan selama dua bulan terakhir ini, penjualan madu mengalami peningkatan hingga 30 persen. Menyikapi wabah penyakit mulut dan kuku yang biasanya menyerang sapi. Sejumlah peternak di Kabupaten Jumber menyikapi hal tersebut dengan memberi madu tawon liar khusus atau madu apis dorsata yang merupakan madu hasil dari tawon liar jenis gung yang banyak digunakan warga sebagai pencegahan penyakit PNK tersebut. Hal ini yang membuat salah satu pengusaha madu di wilayah Dusun Pondowaluh, Desa Kencong Jumber kebanjiran pesanan madu dengan jenis tersebut. Madu jenis apis dorsata ini dipercaya bisa meningkatkan asupan nutrisi yang pada gilirannya akan memperkuat nafsu makan dan imun tubuh sapi dalam melawan serangan virus. Sejumlah peternak di Desa Kencong biasanya membeli madu untuk dicampurkan ke minuman sapi miliknya. Cukup dua tutup botol madu untuk satu timba air yang kemudian diberikan dua kali sehari pasca sapi tersebut makan pagi dan sore. Hasilnya menurut warga, nafsu makan sapi juga bertambah dan imun sapi dipercaya semakin meningkat. Untuk menegah penyakit masalah sekarang banyak penyakit. Di sekitar sini memang banyak Pak yang terkena virus BFK. Ini setiap hari dikasih berapa kali? Minum mbak. Dua kali minum. Ini setelah dikasih madu makanya berkurang atau biasa saja bertambah? Pertambah ya, nafsu makanya. Ahmad Sahrul, pengusaha madu tawang liar mengaku kebanjiran order sejak dua bulan terakhir. Perbedaan madu jenis apis dorsata ini dengan madu lainnya yakni tidak terlalu banyak mengandung glukosa ataupun fruktosa. Sehingga aman bagi hewan ternak. Selain bisa dicampur dengan air, madu ini biasanya dicampur dengan empon-empon atau rempah tradisional yang digunakan sebagai pengobatan sapi yang terkena PMK. Sebenarnya tidak jauh beda, asalkan meskipun di ternak, tapi dia itu murni dari nektar bunga. Yang jadi perbedaan adalah di ternak dia bukan dari nektar, tapi dikasih pakan. Nah, itu yang membedakan, itu kurang bagus. Kalau orang punya diabetes, biasanya dia akan tambah ini, tambahlah penyakit. Karena memang dari sanatnya atau asal usulnya, dia bukan dari nektar bunga. Nah, sedangkan di liar, kebanyakan itu memang dari nektar. Tapi tidak jauh kemungkinan, di liar itu bisa dikatakan buruk. Apabila banyak sekarang pembola masuk ke hutan, dia membawa bahan seperti gula. Gulaannya nanti untuk meyakinkan pelanggan bahwasannya saya dapat dari hutan. Padahal ya, bahwa itu ada beberapa, tidak semua, tapi ada beberapa. Menurut Kepala Desa Kencong, Ahmadi, sementara ini terdapat 909 sapi dan 493 kambing dari 6 dusun di Desa Kencong. Sedangkan yang terkena virus PMK adalah sekitar 35 ekor atau kisaran 4 persen. Dengan pemberian madu kepada hewan ternak, KD sangat mensupport kepada peternak untuk memberikan upaya pengobatan alternatif di samping menunggu vaksin gratis yang disiapkan oleh pemerintah. Itu lagi, dari penampatan saya, pada waktu saya meninjau yang terdapat, fakta dilapanya, ternak yang sudah sapi, ini memang butuh keteratenan bisa baru untuk menarang. Misalkan sapi yang tidak makannya kurang, ini perlu ada keteratenan warga. Dari Kencong, Sugita Jember 1 TV, melaporkan.